mendengar dimana saja anda berada kita ikuti pertandingan antara PSM Yogyakarta dengan kesebelasan Persiwawa Mena bola saat ini berada di kaki Kapten Kesebelasan Marjono perlahan dia saja kebelakangkan dengan datar belikan Pak Wahyu Dianto yang berada melalui ke depan sana disana ada sahabatnya ada temannya yang berada di ujung tombak kesebelasan PSM Yogyakarta tapi dihadang oleh pemain-pemain dari kesebelasan Persiwawa Mena ambil alih Persiwawa Mena melakukan serangan kali ini tapi dapat dipatahkan oleh Wahyu Dianto Wahyu Dianto kembali kepada Marjono Marjono belakangkan lagi kepada penjaga gawang penjaga gawang alih-alih sebentar lihat kawan berdiri bebas sana lemparkan ke bola ke salah satu pemain dari PSM Yogyakarta perlahan saja dia masih melalui sektor kanan kesebelasan PSM Yogyakarta mencoba perlahan melihat kawan berdiri bebas perlahan lagi belakangkan dengan bola datar masih kita lihat disana ternyata bola sudah keluar lapangan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Persiwawa Mena sudah dilakukan oleh Persiwawa Mena lemparkan ke dalam terjadi perebutan di sektor gelandang kiri daerah pemain kesebelasan Persiwawa Mena disana Wahyu Dianto juga membantu kali ini kapital kesebelasan kita Marjono yang aktif membantu serangan berbahaya sekali kali ini mencoba melalui tapi dapat dipatahkan kembali oleh pemain-pemain dari kesebelasan kesebelasan Wamenah Oke kembali lagi di satu-satu program penelusuran sejarah PSM kali ini menarik yang kita datangin bukan pemain bukan pengurus tim tapi penyiar siaran pandangan mata sepak bola ada Pak Budi Halo Pak Budi ya gimana kabarnya baik ya suaranya aja udah suara radio ini lagi sibuk apa Pak Budi di saya masa-masa seperti ini sementara ini lebih banyak di rumah karena memang semua kegiatan baik kita ngolorraga kegiatan apa saja kan dikurangi sebetulnya sehingga ya kita taat pemerintah lah tetap menjaga sehatan ini kita masing-masing di rumah kebetulan juga saya baru pulang dari Bondowoso dari Bondowoso lihat-lihat di Bondowoso TV di sana Oh jadi buka tidak membantu tapi cuman lihat-lihat aja datang lihat sana TV lokal ya TV lokal di sana sambil ngomong cucu MC ngomong cucu mungkin saya jadi ini Pak untuk penyasar tentang siaran pandangan pandangan mata sebenarnya itu sejak kapan sih Pak ada kegiatan atau tergabung di RRI dan juga fokus di siaran pandangan mata yang Pak Budi yang sejak apaan saya bergabung di RRI tahun 83 itu karena dulu kan harus muter di semua bidang kan harus dijalanin waktu saat masuk kemudian saya masuk ke pemberitaan tahun 89 89 kemudian langsung ke olahraga olahraga tahun 89 saya sudah ikut di olahraga di seksi olahraga kemudian berjalan terus pada set itu siaran sepak bolakan terus ada terus ada terus dan saya berdua dengan sahabat saya sudah sudah lanjut saya juga Pak Warsito Pak Warsito kemudian tahun 2008-2009 masuk sahabat saya juga sama-sama rekan RRI Pak Widayanto itu yang menemani saya secara sepak bola kemudian kemudian pada kompetisi pada saat PC masuk ke final di Jalan Harupat 2005-2005 itu kita juga secara langsung disana secara langsung melalui telepon berdua dengan sahabat saya Warsito pada saat final dimana kapten PSM dipegang oleh saudara Marjono siapal terus kemudian salah satu official itu juga masih juga masih teman-teman juga tapi sudah almarhum Oh sudah almarhum sekarang dia juga dari sana teman-teman juga sama-sama teman RRI juga kan dia juga masrobas itu masroba Oh ya Pak ropnya masrobas juga aktif di PSM sudah lama sudah lama sekali kemudian saya disana bersama rekan-rekan dari wartawan KR ada-ada Mas Janu Rianto almarhum Mas Eko Eko fotografurnya itu sama teman-teman yang yang lain dari Jawa pos dulu itu Jawa pos Jogja itu ada Wahyu Wahyu yang sekarang pindah ke tribun itu itu dulu nonton final dan siaran di final itu siaran di Jalan Harupat di posisi yang versi tempat yang di atas atau yang di kami berbaur dengan penonton jadi untuk yang di atas itu kan ditempat ditempat oleh Anu teman-teman Bandung jadi kami siaran itu di tempat tangga penonton sama-sama dengan penonton jadi jadi satu dengan penonton cuman tempat kita memang agak di sebelah barat itu menurut versi saya sebelah barat itu jadi saya berdoa dengan versi itu bergantian jadi saya 30 menit yang bapak pertama Mas Warsito 15 menit kemudian dibalik pada yang bapak kedua Mas Warsito nya 30 menit saya 15 menit di belakang jadi siarannya enggak bareng-bareng tapi bergantian ya Iya jadi kami duduk jajar seperti ini kalau ada ada sesuatu yang misalnya ada pergantian pemain ya Mas Warsito yang ngasih tahu saya itu udah kemudian kalau Mas Warsito yang lagi running saya yang membantunya jadi kerjasama tapi memang rame banget ya Pak waktu itu Pak pada saat itu karena jalan rupa itu kan jalan hanya satu jalan hanya satu itu memang rame rame di sana rame supporter PSCM juga pada saat itu ya sebenarnya sudah lupa-lupa ingat siapa-siapa aja pemainnya di sana karena sudah lama sekali tapi memori tentang apa menemani PSCM dan juga beberapa tim di lainnya kalau khususnya PSCM ini pengalaman di stadion mana Pak yang bisa diceritakan untuk para pemirsa di kanal ini kalau salah satu yang paling berkesan itu pada saat kita berada di Medan di Stadion Teladan Medan saat itu pada saat itu mungkin balas dendam ya balas dendam antara supporter Medan pada saat Medan bermain di mandala mungkin menurut supporter mereka kemudian ada ada apa bakar semangat dibakar semangat oleh media Medan akhirnya supporter Medan mungkin tersulut api amarahnya pada saat kita berada di mau masuk ke Stadion Medan itu sudah dilempari batu sudah dilempari batu sehingga bis-bis yang ditumpangi oleh pemain-pemain PSCM Yogyakarta kacanya belakang itu pecah karena bagian belakang pecah kemudian pada saat pertandingan kita kan kalah di sana pada saat itu kemudian juga supporternya juga merengsek masuk ke lapangan akhirnya kita diamankan oleh pihak yang berwajib di sana kemudian kita bisa baru bisa keluar dari stadion itu sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat sudah malam sehingga mungkin penontonnya sudah sudah capek ya capek nunggu pengantuan kita akhirnya kita dipulang itu dikawal sama polisi dikawal sampai ke hotel dikawal sampai ke hotel jadi pada saat itu tidak ada yang citera juga akan seringkali ada insiden-insiden di ketika tandang ini kalau stadion yang lain Pak itu kan stadion traden juga kecil juga ya ya kalau stadion yang lain juga gimana di Rembang lah wadirembang pun di Jepara 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 itu pernah juga terjadi sana supporter dari pihak Rembang itu pada saat itu hampir selesai permainan hampir selesai apa sudah selesai itu itu pada situ manajer tim PSM Yogyakarta masa masuk Suratno yang saat ini jadi ketua asroof itu terkena lemparan botol dan jatuh pada saat itu jatuh dup Pak sebentar di sebelah mana saya berada di belakang pada saat itu kan saya juga sudah melakukan secara langsung di belakang Indonesia sekitar kita tiga empat meter dari Pak Sofi seharusnya begitu dia dilempar jatuh buk gitu terus banyak menolong sudah banyak tolong karena juga memang ada foto ya kepala Pak Sofi akhirnya di perban itu bocor itu itu memang saya berada di di belakangnya sekitar ya sekitar sama Bapaknya jarak dengan jatuhnya kalau siaran dari bawah sebenarnya pandangan kan jadi tidak enak untuk melakukan siaran sepak bola atau gimana apapun bentuknya apapun bentuknya kalau kita sudah bertekad secara langsung Oke baik itu kita berada di bawah atau di atas tetap sama tetap sama kita berusaha mengangkat situasi yang ada di lapangan posisi yang ada di di lapangan gambar yang ada di lapangan di kita pindahkan ke penonton pendengar di rumah ini yang jadi menarik perbedaan komentator sepak bola TV dan juga radio ya Pak ya kalau yang radio memang harus ya ada dia harus anu harus kita angkat situasi yang ada di lapangan itu ke benak penonton sehingga penonton bisa membayangkan bahwa pada saat ini bola itu berada di sisi kanan atau sisi kiri atau berada di tengah atau berada di depan itu itu kita angkat angkat sehingga bayangan pen bayangan pendengar radio itu Wah saya ada di stadion dan bisa membayangkan kalau ini ini seperti ini seperti ini seperti ini begitu juga kalau ada misalnya terjadi handspall handspall atau terjadi klas di lapangan kita ceritakan juga sampai gestur misalnya ada pemain yang akan meninju wasit misalnya itu juga turut di iya kita ceritakan ya bahwa kalau terjadi hal-hal seperti itu mungkin kan tidak sportif misalnya pemain seperti ini tidak tidak sportif karena menganggap si pemain yang lain seperti ini gitu jadi memang memang apa ya memang sedikit sedikit agak sulit sebenarnya sedikit agak sulit tapi seorang reporter itu sudah harus siap di lapangan paling tidak 15 menit dia sudah bisa membayangkan situasi lapangan kemudian membayangkan pemain yang bermain menghafalkan nama-nama juga nah ini penting menghafalkan nama-namanya karena itu kan melalui DSP itu ya ya itu daftar pemain itu gitu disitu kita tahu apakah PSM akan melakukan permainan bertahan atau akan melakukan pemain menyerang untuk meraih poin demikian juga ada ngelawannya karena dari mana kita tahu dari posisi pemain dari posisi pemain dan pola permainannya akan diterapkan oleh masing-masing pelatih misalnya kalau PSM bertanding ke tempat lawan kadang-kadang dia menghafalkan pola 433 atau 532 kalau dia menerapkan permainan pola 433 berarti dia akan melakukan serangan itu itu karena di tiga di tengah itu berfungsi sebagai pembantu mengalirkan bola ke depan kalau dia menggunakan 532 berarti dia akan mencoba meraih poin satu mencoba meraih poin satu karena berada di pertandingan kandang gitu ya seperti itu dan juga lawan juga seperti itu jadi kalau kita lihat dilihat di daftar sesunan pemain itu ini ini main ini mainin dengan mereka pula seperti ini oh ini mesti hanya cuma cari poin satu atau yang kalau dia berada di tempat di kandang dia pula seperti ini dia akan cari poin penuh cuma kalau kita di lapangan itu kita tidak boleh takut dengan apapun juga jadi kalau terjadi keributan kan kita sedang siaran kita tidak boleh lari bagaimana Pak nanti tetap kita harus tetap harus siaran oke tetap bersiaran mentalnya harus kuat jadi pada saat kita siaran mungkin terjadi keributan ponsel mungkin penonton lempar macem-macem-macem kita tetap disitu tapi kan kita punya teman-teman yang melindungi kita teman-teman kadang-kadang juga ada supporter yang baik hati kadang melindungi kita juga tapi kita tidak boleh pergi kemana-mana oke jadi kita harus siap di tempat dan siap terus menjalankan kewajiban kita sebagai seorang reporter olahraga ada nggak Pak ketika lagi siaran tiba-tiba mati listriknya misalnya atau atau trouble alatnya itu pernah menjumpai yang pernah pernah tapi paling kita kita tetap anu tetap jalan tetap jalan tetap siaran kalau yang misalnya trouble trouble di di kantor misalnya dong atau di lapangan kita tetap jalan kita punya kita rekam kita tetap kita tetap melakukan aktivitas itu aktivitas ada yang rekam kita tetap lakukan itu tetap tidak boleh berhenti jadi apapun yang terjadi kalau kita sudah berada di lapangan dia sudah jalan betul betul seperti yang dulu terjadi pada saat keributan antara PSM Yogyakarta dengan persiapan malam itu kita tetap siaran padahal di padahal di luar itu sudah terjadi cewek sudah macam-macam sudah ada mau bakar-bakar malah ada peluru nyasar kedepan itu udah masih ada katanya itu ada bekas tembusan peluru jadi nggak retak tembus-tembus itu situasi kalau bisa digambarkan situasinya memang sudah sudah betul-betul rame sekali sudah enggak ada maksudnya pokoknya anak-anak kecil udah teriakan nangis-nangis mungkin ya yang yang ikut nonton nangis-nangis yang di tribunus sebelah barat ya yang disini juga akan lewat rekaman kita kan punya sudah rame sekali rame itu udah terus-terusan seperti itu jadi banyak sekali keributan tetap siaran kalau permainan berhenti ya kita tetap tetap siaran menceritakan situasi dan kondisi yang ada di lapangan seperti ini kemudian kita panggil salah satu atau kita minta kesedihan salah satu official dari pihak lawan pilihan atau pihak keluar rumah untuk naik ke atas kita wawancara wawancara sebenarnya kepinginnya seperti apa apa nanti misalnya terhenti apa terus apa ditunda kalau ditunda itu kan Apakah ada lanjutan Apakah selesai kalau dia minta ditunda misalnya dia lihat di bawah sektor keamanan ada yang jamin di bawah itu tetap jalan kalau sektor keamanan tidak bisa menjamin berhenti ditunda kalau yang Surabaya saya sama Mas Agus Surabaya juga bergantian ya bergantian kalau sendirian selama 95-45 5 menit enggak bisa capek capek kalau yang di pernah gak sih meliput kayak semacam event-event internasional kayak Sikim atau apa itu juga di Jakarta PON mesti Sikim di Jakarta pernah yang di luar belum luar kebetulan teman-teman Jakarta yang berangkat temen-temen Jakarta karena memang kalau yang keluar-keluar biasanya orang Jakarta yang berangkat jadi kalau yang di yang orang daerah nggak punya channel di sana ya di rumah aja Indonesia aja yang pengalaman seperti itu tapi memang memang harus untuk seperti itu harus harus memahami segi dari sisi jurnalistiknya karena di siaran sepak bola itu 5W1H itu penuh ada di situ kita tinggal memainkan itu masuk ke dalam lapangan variasi misalnya bola kita ada teman-teman dari Jakarta itu kan ada yang menggunakan istilah capit hurang ada Oh strategi itu ya di Senaya tuh karena agak jauh ya Pak siaran di atas deh tapi kelihatan tuh kelihatan kalau di Senaya itu kita tinggal ano tinggal melihat nomor punggung nomor punggung karena orangnya kan enggak begitu lihat nomor punggungnya aja nomor punggungnya ya ini namanya ini ini seperti itulah begitu kita masuk ke lapangan ada daftar pemain kita lihat itu 10 menit kita sudah rapal ya harus hafal 10 menit 10 menit sudah rasfal dari kalau misalnya PCM yang main kita kita sudah nggak usah nggak usah dilihat lagi orangnya cuma itu aja tuh nggak pernah berubah ya kalau yang pemain tamu yang kita apalui nah itu pemain tamu aja itu 10 menit sudah kita harus tahu kedepannya saya malah pengen ngajak ini Pak untuk berpartisipasi di ulang tahun PCM kalau ada pertandingan eksebisi misalah Pak Budi jadi mendampingi pertandingan gitu jadi menyiarkan pertandingan secara pandangan mata atau secara live di YouTube gitu mungkin Pak itu nggak boleh setirian kok setirian capek ya Oh siapa saya carikan teman-teman mungkin ada yang mau menemani Pak Budi paling masjid itu paling boleh oke baik Pak Budi atas waktunya terima kasih kita akan sambung lagi di pinggir lapangan tentunya ya bersama tapi kalau ada seperti itu jauh-jauh hari sebelumnya diberitahu ya siap pasti kenapa karena kadang-kadang juga ada teman-teman yang minta ke aku dibantu ya masa ya bukan bukan bantu siaran tapi bantu bantu ya istilahnya tadi bisa mentor jadi guru jadi guru betul itu oke terima kasih Pak Budi sama-sama sehat semangat saya masih lari masih lari lima kilo setiap dua hari sekali simak terus satu-satu program penelusuran sejarah PSN terima kasih Sub indo by broth3rmax